Sementara badan pemenangan nasional menilai kritik atas hasil rekapitulasi merupakan bentuk demokrasi. Namun tetap harus dipraktekan sesuai konstitusi. KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pemilu legislatif dan pengumuman hasil pemilihan presiden 2019 pada 22 Mei 2019 mendatang. Sejumlah pihak memproyeksikan adanya pengerahan masa dari penetapan hasil rekapitulasi KPU yang kerap disebut People Power atau Gerakan Kedaulatan Rakyat. Badan pemenangan nasional membenarkan adanya gerakan demonstrasi sebagai wujud kemerdekaan berpendapat dalam demokrasi utamanya di kantor KPU. Namun BPN menghimbau kepada pendukung Prabowo agar demonstrasi digelar sesuai konstitusi, tidak anarkis dan kondusif, agar tidak dicurigai sebagai gerakan makar. Mungkin hadir di KPU ya untuk mengikuti rekapitulasi, tapi saya menghimbau ya kami menghimbau kepada seluruh pendukung Pak Prabowo yang mungkin hadir ya menyampaikan ekspresi mereka baik di kantor bawasu atau di KPU. Kami menghimbau ikuti aturan yang ada, ikuti undang-undang, berdemonstrasi itu diperbolehkan memang, tapi harus kondusif, harus aman, jangan anarkis dan juga sesuai dengan aturan kita laporkan kepada pihak kepolisian supaya pihak kepolisian tahu rencana-rencana yang demonstrasi. Dan sekali lagi kami himbau tetap kondusif, tetap jaga ketertiban, jangan anarkis. Dari Jakarta, Randu Dahlia Sukianto, INews, melaporkan.